Saudara-saudara-saudara-saudarma, salam sejahtera, salam sejahtera, Cuma tahun ini perayaan kita punya monkek agak sederhana, tetapi bermakna. Bermakna artinya ketika kita menginjakan kaki ke wiara ini, kita tidak sia-sia. Apalagi kita memperadaksina dengan simbol yang suci, mengambil sebuah pelita, kita persembahkan kepada Buddha, para Buddha dan para Bodhisattva. Tradisi itu biasa dilakukan oleh di jaman Buddha yang sudah turun-temurun. Nah hari ini karena waktu ya sudah singkat, Su ingin bercerita sedikit. Tahun ini bagi saya hari raya monkek ini agak spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena hari Minggu, kurang lebih jam 12.36, ada satu ayah-ayah yang tua, dia mengaku bahwa dia orang bagan, bagan langah. Dia bilang sama saya, Suhuwa, Congcoce kuekwele, dia kasih saya ieping, monkek, satu kota kecil. Dia bilang, Suhuwa ini siwa kaki cwe, saya buat sendiri. Suhuwa yang ciaw, saya harus makan itu. Setelah saya makan itu, itu monkek rasa bagan gitu. Ketika saya memakan itu, saya teringat waktu saya masih kecil gitu kan. Monkek seperti itu sudah enggak ada di Jakarta. Kalau biasanya Suhu, kalau hari monkek itu ya, kulkas bawah, kulkas atas itu enggak muat. Penuh. Jadi setiap hari rasakan satu biji, satu biji. Lama-lama kencing manis kan. Kalau enggak makan, nanti umat jadi kesel, marah gitu kan. Jadi, mau tidak mau, makan sedikit gitu ya. Tapi kadang-kadang Suhu iseng gitu kan. Pagi-pagi cek gula darah gitu. Tek gitu. Ish, kira ya dia ui gula darah. Jadi, malam makan juga enggak berani makan gitu kan. Makan cuma ala kadarnya. Paling berbagi dengan yang karyawan gitu. Bisa makan itu, rasa bagannya itu ada. Kuicap nih, ya Allah. Suh cukai di Japsani, 23 tahun. Rasa bagan itu, baru kemarin benar-benar terasa gitu. Ada orang bagan di sini enggak sih? Ubo. Ubagan langbo. Bo kan? Suh bagan langlo. Itu terasa banget. Nah di sini kesimpulan, saya ingin bercerita sebuah cerita. Buddha dulu ya, sering mengatakan ada satu kalimat. shan e zi pao. Ru ying sui xing. Artinya adalah, perbuatan yang baik, maupun perbuatan yang buruk, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibarat, bayangan yang akan selalu mengikuti kemana kita pergi. dia akan mengikuti kita terus. Apakah yang kamu lakukan itu baik, ataupun buruk. Dia akan mengikutimu, dimanapun kamu berada. Sampai nanti di akhir kehidupan kamu, itulah akan kamu bawa, menjadi bekal kamu. Kalau bekal itu yang kita lakukan, ternyata kejahatan itu lebih besar, dari kebaikan. Maka jangan menyesal, di kehidupanmu yang akan datang. Anda akan terlahir di alam-alam rendah. Kalau bekal kebajikanmu itu, yang baik menjadi besar, maka dia akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa, di mana kamu dilahirkan kembali, akan menjadi manusia yang unggul, dan tidak akan terjerumus ke alam penderitaan. Makanya Buddha selalu mengatakan, perbuatan baik, akan mendatangkan kebahagiaan. Bukan hanya pakai dirimu sendiri, bisa juga buat lingkungan, ataupun buat orang lain. Kejahatan itu, akan mendatangkan penderitaan, bagi siapapun. Bukan hanya dirimu, lingkungan, dan orang lain. Makanya, jangan tidak pernah, untuk terus, mengembangkan kebaikan itu, kepada siapapun. Kalau kebajikannya tidak mendukung, apapun dalam kehidupanmu, walaupun sebagai manusia, kamu akan hidup susah. maka itu perlu, harus ditingkatkan. Ini kan ada satu cerita, dua minggu yang lalu, di Taiwan, ada satu berita yang heboh, lagi heboh. Jadi beritanya ini adalah, ada seorang, yang sudah berusia, laksab siwhi, 64. Jadi dia, dia menjaga, seekor anjing liar, dia tiap hari kasih makan, dikasih kandang, di depan rumahnya. Jadi, tajit hoi cia lo, nah kebetulan, anjing ini lagi hamil, lagi hamil kina. Sehingga suatu hari kan, dia kayak laulangah, ay cut mengah, ay ku, jalan, misalnya ke poris gitu. Jadi, pakai sepeda. Pakai sepeda kan, ternyata, cica kau kan, anjing ini, ikut dari belakang lah. Dia gak tahu. Nah, cica kau, sampai di tengah jalan, dalam kondisi hamil, dia capek. Akhirnya dia berhenti, di satu bawah jembatan, ciket jembatan. Di jembatan ini, dia berhenti, dan dia istirahat, tidak lama kemudian. Cica kau, to si do, cica kau. Dia melahirkan tujuh ekor, anjing ini. Nah, karena dia melahirkan itu, dia menggali tanah itu, supaya melindungi anaknya. Terus, dia kasih dia menyusui, kasih dia makan. Tetapi, dia sudah keluar dari rumah itu, sudah cukup jauh. sehingga makanan yang biasa dikasih, sama orang tuan rumahnya, sehingga dia tidak mampu, dan dia satu sisi, dia harus menjaga, menyusui anaknya, sehingga dia keluar, kececiak loh. supaya dia ada tenaga, ada vitamin, supaya menyusui anaknya. Jadi, kebetulan, kebetulan, ada satu keluarga, lagi payco sien. Lagi sembahyang leluhur. Nah, ketika orang lagi sembahyang cowsien ini, kan dia suka ada payco, ada ayam, ada babi, kan gitu. Nah, lagi payco kan, tiba-tiba, iya kue ya, pak buki ya. Ayam gorengnya, pahanya hilang. Kan kaget kan. Kok pak buki, iya kue. Ternyata, dimakan sama anjing ini. Sehingga, dua tuan rumah ini, gak tahu. Terus, dia besok, dia coba pancing, yang makan anjing ini, anjing apa, ayam ini siapa. Ternyata, cicakau. Ternyata, cicakau, yang makan. Dia melihat begitu kan, suami istri, bahwa, yang cah, kayak pak. Pukul, sampai pingsan. Nah, pingsan, apakah sudah berhenti di situ? Makanya, lancolangkan, ayu cinta kasih. Makanya, Buddha bilang apa? Anda ingin menjadi seorang siswa Buddha, maka pertama, kamu harus menjalankan sila. Sila apa? Minimal lima sila. Sila pertama, panatipata, veramani, sikapadang, samadhyami. Bahwa, aku berjanji berusaha, untuk menghindari pembunuhan. Dengan begitu, berkah akan selalu datang padamu. Tidak dijangka, setelah dibunuh, kayak pak. dia lempar kemana? Ketempat biasanya, kalau orang, pakai apa, pakai kertas, bakar gitu kan. Dilempar ke dalam itu, dibakar loh. Kayak sisi loh. Anjingnya mati. Akibat, ibu dari anjing ini meninggal, anaknya yang tujuh ekor, di bawah jembatan itu gimana? Siki juga loh. Mati. Nah mati, tidak lama kemudian, kalau diangsan nyen, dia ada lima anak. yang pertama, mati tabrakan. Tidak lama kemudian, yang satu lagi, mati, bunuh, kena rampok. Ini di Taiwan, lagi heboh nih ceritanya. Yang satu lagi, anak perempuan mati, di perkosa. Terus satu lagi, kalau gak salah, saya agak lupa. Tinggal satu-satunya, yang paling kecil. yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ini kan, suami istri stress loh. Gue kaya, gue kaya, sisi dia. Sisi kayak yang empat, dua meninggal tinggal satu. Ini gimana ini? Nah biasanya, kalau orang Taiwan, tradisi, dia suka pergi, cek sin lah. Cari dewa, namanya, shuen sang. Shuen ten sang di. Kalau orang bagan, orang daerah, suka ke satu kelenteng, dewa yang megang pedang, mukanya hitam, kaki kanannya, menginjak kurah-kurah, kaki kiri, menginjak, ular. Itu adalah shuen ten sang di. Kenapa orang Taiwan itu suka sembahyang dewa ini? Karena satu takut dosa kan. Shasen hancung. Dia sembahyang dewa ini untuk meminta pengampunan. Kenapa dewa ini disebut dengan guan sasen dena? Karena shuen ten sang di, waktu dia masih menjadi manusia, matapentzarian itu adalah saszu. Isi sas, isi sas tuya. Bui tuya. Ilaupai laupu si. Bui tu juga. Jual matapentzarian penjagal babi lah ya. Jual matapentzarian penjagal babi lah ya. batu si kekai. Dia bedah perutnya sendiri. Tetapi untung dia ditolong sama siapa? Tai sang lao jun. Makanya dibawa sama salah satu dewa taoisme. Disitu di istana dilatih. Sehingga dia menjadi dewa. Namanya shuen ten sang di. Disitu. Nah, jadi yang suami istri ini pergi mencari dewa ini untuk sebagai pengampunan. Kenapa dalam hidupnya itu mengalami masalah. Tiba-tiba yang penjaga dewa itu pefu senle. Artinya dipesin ya. Dipesin. Kayak orang bilang masuk ketubuhnya. Nijita kenapa ini bisa terjadi. Tiba-tiba berdua akan terjadi musibah di luar dari dugaan itu. Kalau kamu sekarang ke bawah jembatan, kamu lihat di tempat itu, kamu gali tanah, kamu akan ketemu bahwa ada tujuh ekor anjing tulangnya, itu masih ada di sana. Iwaatulai, ceksi cendek yu kutoh di luar dari ceksi cendek ceksi cendek saudara-saudara sedarma yang berbahagia bukan suhu yang karang di Taiwan lagi heboh cerita ini ada namanya, siapa tinggal di mana di mana, sen si pao maka oleh karena itu, saudara-saudara sedarma perlindungan yang termulia perlindungan yang tertinggi tidak ada yang lain adalah dirimu sendiri maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia ini yang yu pingan jengkang sangso lu mau mulai dari mana siu hiu pai tinggong belum tentu orang lagi cok hosu cok hosu li ai pingan sehat panjang umur miyau tidak ada yang lain niyau hau hau tuan e siusat hindarilah yang kejahatan tanamkanlah semua kebaikan kebaikan apa terutama ninta cwepa mulutmu ai jaga perbuatanmu ai jaga pikiranmu ai jaga kalau tidak dikwede siu kim coa siu hiu pai xin pai hud waduk karukong simu si karupopi dewa gak bisa melindungimu yang bisa melindungimu adalah dirimu sendiri di Hangzhou lagi baru ada kejadian satu namanya hui di chansi satu wihara ada satu laupan bos kede bahwa anak satu-satunya ikut acara di wihara namanya hui di chansi anaknya itu berumur 14 tahun tiba-tiba anaknya masuk ke dapur kayak kerasukan kayak orang lagi stress bawa satu parang ayah sahaja 自己的父亲 dia mau bunuh orangtua nya terus orang ditangkap sama bikku nya kenapa kamu membunuh orangtua mu 我要杀他 kenapa kamu membunuh niya karena dia dia mau bunuh orangtua anaknya firstai.... karena aku selesai 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 orang juga Makanya papanya itu Baru huacet kecainan Makanya oleh karena itu Saudara-saudara sedarma yang berbahagia Semua ada hukum karmanya Jangan berpikir bahwa Apa yang kita lakukan itu gak ada hukum karma Kalau kita yang kita tanamkan itu sesuatu yang baik Saya yakin dia akan mendatangkan kebaikan Kalau kita tanamkan sesuatu yang buruk Maka suatu saat dia akan datang kepada kamu sendiri Suhu paling terakhir Kita aja fengsang Hari ini sore Suhu chi menteng Di menteng itu ada satu anak Cablakhoi 16 tahun Dia mengalami satu penyakit kulit Pihu ping Jadi penyakit kulit ini sudah bertahun-tahun Dia ngindap Lihat dokter gak mempan Makan obat gak mempan Ke Singapura bola balik gak mempan Terus dia lihat kita Saya mengalami satu penyakit kulit ini sudah bertahun-tahun tercantikan, gue yakin pasti nomor satu itu, heng suai, tapi pifu kulitnya itu lebih halus daripada wanita, istrinya Hani Sui di India yang tercantik, terakhir dia mewariskan tahta kerajaan dari guru agung Buddha Gautama, dan akhirnya dia jadi orang biksu, yorin una nengtaui semua, wiyo cemeta atau fubau, kenapa dia memiliki karma baik begitu besar? foto baru kita cerita loh nengtaui ciena, yaitu yaitu pifu pifu penyakit kulit dengan wajah yang begitu buruk rupa kulitnya itu sering berkeluar nana sehingga suatu hari dia bertemu seorang biksu seorang pertapa, dia bertanya kepada pertapa, apa yang harus Allah lakukan sehingga penyakitku ini bisa hilang dari kehidupan saya pertapa itu mengatakan kepada dia apa kamu kalau melihat seorang biksu cuciaren habis tuopoa kamu toba dana donasi wc terus kalau biksu itu lagi mandi airnya itu kamu tampung, terus kamu basu kamu mandi sendiri kalau di zaman sekarang enggak ada kalau mandi buang ya sampai ke kolong loh kamu gitu kan itu kita doa jadi ikuti petunjuk loh makanya dia membangun toilet setiap biksu itu habis pindah patah diundang biksu itu untuk mandi kenapa panas keringat habis mandi dia tampung dia tampung habis tampung dia bawa pulang terus dia mandi eh tidak di sangka loh tapi pibu itu memang menhala karena biksu itu dia membangun sila sehingga sila itu ada kebajikannya kebajikan itulah dia bisa membantu orang tidak di sangka pelan-pelan dia pibu jauh makanya nantoh fa yuen seng-seng-seng saya ingin memiliki wajah yang bagus kulit yang bagus rupa yang anggun dan rupa yang apa istilahnya enak dilihat dan saya bertekad bahwa kelak muda muncul di dunia aku ingin menjadi siswa dan keluarganya selama sembilan puluh satu kalpa ciusi isi barulah di kehidupan sekarang beliau ketemu guru agung muda gotama dan telahir sebagai suku sakya sebagai bangsawan makanya saudara-saudara sedar kadang-kadang saya inginkan sifu lihat dia punya kulit kan tadi saya kementeng itu hengco bau sekali pun yang sijau kalau mandi dia beriak pakai ember air hangat terus dia bilas ini suhu dia akan matang sendiri itu disitu karena sekarang gak mungkin kan suhu suruh dia praktekin kan kalau suhu di jalan mana ada suhu lagi pindah patah suhu gak mungkin bilang sama dia lu ambil suhu bekas punya air mandi lu kemandiki rumah kan gak mungkin gak kan lu kemandiki rumah maka saya bilang sama dia chan hui di yi cishu 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 mudah-mudahan bisa membantu penyakit yang dihasilkan oleh karmanya sendiri sehingga ada penyakit yang bisa disembuh oleh obat-obatan ada penyakit kalau makan obat bisa sembuh tapi ada sejenis penyakit itu kalau kamu makan obat lihat dokter gak bisa mampu itu disebut dengan yi cangping penyakit karma maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia kita gak tahu satu tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu lima tahun yang lalu lima pas tahun yang lalu perbuatan kita seperti apa tapi yang saya tahu kalau bisa mulai detik ini bertobatlah dengan perbuatanmu jangan mengulangi atas perbuatan yang burukmu mudah-mudahan dengan begitu bisa membawa berkah pada diri kita sendiri sehingga karmakanlah buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu dia tidak berbuah dan membuat penderitaan bagi kita semuanya bagaimana caranya teruslah berbuat dengan baik ya mudah-mudahanlah hidup kita selalu di dalam berkah ya inilah sedikit apa yang bisa saya ceritakan hati-hati dengan perbuatanmu sendiri terus yang terakhir ada pengumuman dari kami tanggal 11 Oktober hari Jumat jam 8.30 wakti salah kita melakukan peresmian jadi nanti ada acara pembukaan sebagai peresmian wihara kita nanti dari luar negeri juga datang disini saya mengundang yang bisa datang datang hadir ya disinilah sedikit pengumuman dari kami terima kasih namo sangyang adi budaya namo budaya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih